kinten kinten kalau jeningan sendiri ada niatan berobat kesini atau tidak temur ini kata jangko lomba dan jeningan merasa akan saget langsung kebus tonton insyaallah kerantan temur ini kan selain dididik agama juga dilatih bekerja nafkah lahir batin siap insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa syuhi ya jama'in kepada sekenap jamaah Bustanul Furukun yang kami hormati Alhamdulillah pada siang hari ini tepatnya pada hari Senin tanggal 15 November pukul 9.30 pagi menjilang siang ini kami dari keluarga besar jama'at keluarga besar oleh pesantren Bustanul Furukun kedatangan tidak dari Pak Bustanul Furukun beliau adalah salah satu putri dari pasien yang Alhamdulillah semu Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam mbak Sintan yang kenalan tau Dwi Rahayu Dwi Rahayu Dwi Rahayu Dwi Rahayu sangkengpun dini ya Dari Pacitan Pacitan ya Pacitan itu terkenal kota napa mbak? Seribu Satu Gua Masih Masih Apa itu? Gua Pantai terkenal terkenal Pantai Atau apa? Pantai kaya Pantai asuhan Halo kabarnya sehat pak ini? Alhamdulillah sehat ini tadi dariimana? Saking Pacitan sama saking undi? Dari Tulungagung Oh dari Tulungagung Kebetulan dari Tulungagung ya cuma aslinya Pacitan saya juga aslinya pacitan saya akan tolong saya saya akan berubah di sini saya akan berubah di sini ibu dan bapak yang berbicara mencari jodoh apa? bapak saya akan berbicara dengan saya saya akan berbicara saya akan berbicara dan berbicara saya akan berbicara yang asal usul pesanteran Gustavo Purukan dari mana? ya waktu itu ceritanya agak sedikit lucu soalnya bapak saya ke sini saya tidak tahu bapak saya datang ke sini sampai sini baru saya dikabari diterpon ke sini kan sebetulnya saya kuliah di Tulungagung di Ayan Terus setelah ke sini ternyata yang membawa itu keponakan saya Anak dari kakak bapak saya Kenapa dibawa ke sini ternyata Itu tuh sudah rundingan satu keluarga besar itu Yang dipacitan Itu saudara dari keponakan saya itu Sudah pernah berubah di sini Dan Alhamdulillah sembuh Tapi sudah tahun Tahun lama pokoknya Itu yang saudara bapaknya tadi Iya yang sudah sembuh Terus ya dicoba ke sini Soalnya ya Kayak sudah Nemen lah istilahnya Sudah nemen Sakit apa Sakitnya itu Keluarnya itu gak bisa tidur Terus pusing Terus Kayak Ya kalau menurut saya itu kayak halusinasi ya Ada bisikan-bisikan gitu Oh Mbak anak pertama Anak kedua Anak kedua Anak pertamanya sudah menikah Sudah Anak keduanya belum Mungkin mencari mandu Mungkin mencari mandu juga itu bisa jadi Terus Terus mau gak dilanjutkan ceritanya Ya Akhirnya ya saya dihubungi terus saya kesini Terus ya Bapak saya disini selama seminggu ya Selama seminggu 12 hari 12 hari 12 hari Itu disini itu ya Katanya ceritanya waktu pertama kali kesini tuh Kerasan Saya langsung kerasan disini Terus kemudian hari-hari itu Ya Ada sedikit cobaan Kayak gak kerasan gitu Tapi ya Saya yakinkan Ya kalau Kalau Ingin sembuh ya Wess di lakonnya Pak Coba dilakoni Terus Akhirnya ya Alhamdulillah Sampai selesai Sampai Kemarin tuh Syukuran itu Ya istigosa itu Alhamdulillah Setelah istigosa Setelah pulang Berangsur-angsur Membaik Sudah bisa tidurnya Sudah Juru itu Kelihatan kurus Terus pucat gitu Waktu pertama kali kesini Terus sekarang Alhamdulillah Sudah segera gitu Sudah bisa tidur juga Sudah bisa tidur Terus Bisikanya juga Sudah gak ada Alhamdulillah Ini aku ngomong-ngomong ya Sebelum Tengrikin Sudah pernah Dibawa ke Tapa ya Misalnya Ke rumah sakit Mungkin ke Kiai lain gitu Sudah Sudah Berkari-kari Soalnya Sakitnya itu Sudah Dua tahun Penan Jadi selama Dua tahun Sudah Keliling Sudah Sembuk Kambuh Tapi sekarang Sudah Sembuk Alhamdulillah Sudah Perkembangannya Sudah Baik Terus Belum ada Tanda-tanda 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 Sembuk Jangan sampai 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 Semoga Amin Sehat Seterusnya Tanda-tanda Yang boleh Mantu Bisa Mungkin Tambah Sampai 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 Ternak Kambing Sampai Ayam Buat Kesibukannya Jadi Nanti Kalau Pagi Kadang Berkebun Lalu Sorenya Itu Nyari Pakan Kambing Kata Kambing Tanya Tiga 3 ekor jumlah anaknya berapa? 2 oh, namanya di dalam kali mbak ini apa masanya? anak, anak, rakir berat ini mbak tadi mbak tadi mbak tadi enggak, diunjuk enggak merokok apa mbak? mbak ini gak semua ini ngomong-ngomong ya karena bapak yang diambil sembuh kita kita, kita, kalau jaringan sendiri ada niatan berobat ke sini atau tidak? kita katak jago katak jago katak jago katak calon imam yang siap mengimami bukan saya, maksudnya dari teman-teman pesantren sini juga ini sudah banyak yang istilahin apa? sudah cukup umur mungkin kalau mbak nanti sedang mencari jodoh bisa lah mampir ke sini lagi nanti sanjang balik Pak Yahya untuk meminta salah satu sampingnya ini Kang Rohman juga sudah cukup umur nih sudah masih banyak rata-rata tampilikan santrinnya besar-besar maksudnya ini umurnya di atas 20 di atas ini kan 23 berarti di atas 25 3 jumpa sama juga dilatih bekerja nafkah lahir batin siap Insya Allah mungkin ada yang di yang nabang yang diberitakan lagi tentang bapaknya Niko berobat di sini selama berapa bulan berobat di sini 12 hari itu terus terus pulang sambil nunggu itu harita syukurannya berarti sambil nunggu tas bakoran pulang dulu ke pacitan perjalanan berapa jam pacitan lagi tiga jam setengah tiga jam setengah jam yang baik kapan-kapan ke pacitan kalau nunggu yang satu-satunya orang akan mencari buku Niki direk syukuran apa mbak teman-teman ini bapaknya direk syukuran ayam atau kambing ayam 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 11 pasang berarti 22 ayam semua 22 ayam ini aku membutuhkan berapa jam jemaah 11 pasang ayam 220 220 jemaah ketika terserah kurang ikut dengan pada jamaah saking kundi dari pacitan atau dari teman-teman kuliah kemarin itu dari teman-teman kuliah juga ada terus dari jemaah kemarin minta tolong sama ibu Hai Pusin Hai Hai Sintai Sing Bundi Bukan Bukan Bayu Langung Nah Oke Pokoknya rencangnya Sibu Oh Oke Ibu ada rencang tentang ini Oke Terus Anu Kulah nyawancang Tolong Badi di Pendidikan jamaah Matembekom Matem Lapan puluh Napa Berikan teman-teman selain cantik juga bisa membawa teman-teman kuliah ke pendidikan agama luar biasa selamat cantik juga bisa anak telur selamat tayu kurang ngobrol-ngobrol sampun dengan cerita juga sampun mungkin kalau ada pertanyaan lain bisa disambung disambung lagi cuman sementara cukup karena lagi juga ada acara kuliah pesan atau hikmah setelah Hai roh paten kustandar vulkan Iya saya dan saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuan dari Hai Kustain dan sekeluarga dan juga pondok yang telah membantu penyembuhan ayah saya sehingga ayah saya itu sudah sehat Alhamdulillah dan saya juga mau minta maaf kalau selama disini ayah saya dan keluarga saya itu membuat kesalahan soalnya kan ya orangnya itu sakit kalau sakit kan ya kumat itu kadang juga gimana ya ada itu ya ngamuk gitu ngamuk itu bahasa Indonesia Oh ngamuk-ngamuk tidak tidak bisa menanggap diri lah saya minta maaf ya kalau ada kata-kata yang saya yang menyakitkan bagi teman-teman kondok saya yang sini sudah dimaafkan sebelum berkata-kata maaf sudah dimaafkan Hai sambung Oke terima kasih atas waktunya semoga berbincangan kita pada pagi hari ini disambil kuyo nanggit membawa manfaat hikmah bagi yang mendengarkan kalau ada baiknya diambil kalau yang buruk ditinggalkan karena kita niatnya untuk memberitahu para jamaah bahwasannya Bapak dari Ibu Dwi Rahayu Niku Sudha eh kok ibu hahaha kita sengguyu eh mbeng mbak Dwi Rahayu Sampun Sembuh Lantaran Perobat Wonton Pesantren Bustanur Furkon jadi mungkin nanti kalau ada saudaranya atau tetangganya yang sakit bisa dibawa ke pesantren Bustanur Furkon dan disini pengobatannya tidak aneh-aneh kekauan Ma'am kami film pikiran konggit berikan bikiran apa Bapaknya kawan-kawan gini dikeng dikiran Hai ingin dikenggirang kayak niku istriku awal-awal ini dikenggirangnya istrikuasa niku enam kali sehari enam kali sehari istrikuasa rutinan iku niku dan iku efeknya luar biasa lagi enggak ya efeknya luar biasa itu cuman mendengarkan istrikuasa lagi mendengarkan kata hati saya untukmu hehehehehehe padu iki rasitu sana gampang ya terima kasih saya ulangi lagi waktunya terima kasih semoga terpanfaat kepada kita raja ma'ah kami keluarga besar pesantren Bustanur Furkon memohon maaf yang besar-besarnya semoga kedepannya Bustanur Furkon semakin berguna bagi umat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh